Sebelum pergi bersama Conga, Kang Lim sempat berkata Hari, jangan maafkan aku Teganya dia berkata seperti itu Nah permainan ini itu biasanya kalau bahasa Inggrisnya Biasanya dikenal dengan Charlie Charlie ya teman-teman Jadi mungkin yang tau di Indonesia juga ada Sepertinya untuk main memanggil Jailangkung Halo tinggal-tinggal semuanya Ketemu lagi tentunya sama Stella Lala Stella di channel Stella Kim Nah teman-teman semuanya pasti pada nungguin kan Review cerita Sin Bisao season 5 part 2 episode yang pertama Nah Stella Kim langsung aja ngebahas ya Nah terlihat ada scene dimana Hari dan teman-temannya Mengunjungi Gaen di rumah sakit Aduh Gaen walaupun masih terlihat sedikit sakit Tapi akhirnya Gaen membuka matanya Dan si Hari juga sangat senang sekali Melihat si Gaen akhirnya membuka matanya Lalu dia juga bertanya Gaen apakah kamu baik-baik saja Gaen pun menjawab Iya Hari Tapi teman-teman Sebenarnya Stella Kim sedikit sedih Karena mata Gaen masih ada kemerah-merahannya Jadi Gaen sih berkata Iya aku tidak apa-apa Tapi menurut Stella Kim masih belum 100% pulih Begitu juga teman-temannya berpikir demikian teman-teman Kemudian teman-teman yang lain juga berkata Kalau kita juga harus tetap waspada Karena seperti yang terjadi kepada Jubi Aduh kalau mengingat ini sebenarnya sedikit masih kesel ya Jengkel banget gitu sama si Kang Lim Karena dia telah mengambil kekuatan dari si Jubi Entah apa itu alasannya Tapi sekarang kekuatan Jubi masih belum bisa pulih dan masih tidak punya kekuatan Jadi mereka pun masih berkata kalau Red Eye ini sepertinya masih ada Red Eye belum benar-benar 100% lenyap teman-teman Jadi karena si Jubi juga masih belum kembali kekuatannya Dan juga si Gaen juga terlihat matanya masih kemerah-merahan Nah kemudian yang kedua pasti semuanya pada penasaran sama si Rion dan Kain Nah ternyata Rion terakhir kali sempat berkata kepada si Duri Jadi dia mengakui kalau Kain itu adalah sosok lain daripada dirinya Sempat dicerita part 1 yang akhir itu Sempat berubah menjadi Kain kan teman-teman Lalu dia berubah kembali menjadi si Rion Nah pada saat dia berubah menjadi Rion kembali Dia menceritakan kepada Duri Bahwa sebenarnya dia tidak bisa mengkontrol Dan Kain itu adalah sosok lain daripada dirinya Dia sekarang telah kembali ke markas Aegis Karena Rion juga ingin menyelamatkan semua korban-korban Red Eye yang ada di markas Aegis kan Jadi akhirnya Rion terpaksa harus kembali Dan juga mencari tahu lagi lebih dalam tentang Red Eye Jadi mungkin pada saat itu dia tidak sempat pamit sama Hari dan teman-temannya Dan dia nyamper kata kepada Duri Dan Duri juga akhirnya menyampaikannya Setelah mendengar si Rion telah kembali ke markas Aegis Akhirnya si Sinbi marah banget gitu Karena dia merasa aduh Rion kenapa harus kembali begitu saja Seharusnya Rion harus ada di sini bersama mereka semuanya Untuk membecahkan masalah tentang Red Eye ini Tapi yaudahlah akhirnya si Rion berkata kalau Tidak usah khawatir karena ada sesuatu yang lebih seru lagi Dan lagi sedang viral gitu di sekolah mereka Nah itu adalah ternyata kalau kita sedang lagi pusing Atau sedang lagi galau Itu tinggal tanya saja kepada Itu teman-teman Teman-teman pada tahu kan yang main untuk memanggil Makhluk itu Nah tapi malahan si Honu menakut-nakuti Hari dan teman-temannya Dia berkata kalau misalnya kalian penasaran sesuatu Langsung saja tanya kepada makhluk tersebut Nanti makhluk itu langsung akan datang Dan juga langsung akan menjawab Semua pertanyaan yang kalian penasaran Dia akan menjawab semua pertanyaan yang membuat kalian galau itu Aduh bukannya sangat ngeri kan Sebenarnya saya lakim dulu juga sempat pernah main sih Teman-teman sendiri gimana Pasti pernah main juga kan Entah percaya atau tidak Tapi gimana ya Kalau yang disini tuh Sepertinya pada awalnya Mereka ngejailin gitu Jadi yang salah satu temannya itu Dia pura-pura menggerakkan Jadi seolah-olah kalau pensilnya itu bergerak sendiri Tapi akhirnya malah dia kena batunya sendiri Jadi beneran pada saat bergerak Makhluk itu datang teman-teman Dan dia pun tidak bisa mengontrol itu Jadi pokoknya jangan coba-coba bermain deh Kalau pada takut dan tidak ingin terjadi masalah gitu ya Jadi malahan ada suatu kasus yang terjadi di sekolah Yang melibatkan makhluk juga teman-teman Jadi ceritanya bermula dari murid-murid yang belajar bermain balet teman-teman Ada dua anak yang dikenal sangat hebat Nah untuk saat ini yang paling hebat itu yang bernama Hayon Nah tapi sebenarnya sebelumnya itu Sempat Seon yang menjadi nomor satu Nah di ceritanya itu mereka sedang akan Ada lomba yang sangat besar gitu Jadi untuk lomba ini biasanya itu Bisa dipilih satu murid Yang akan menjadi perwakilan dari sekolah tersebut Nah tentunya semua murid pasti berlomba-lomba Ingin menjadi perwakilan itu kan teman-teman Tapi semuanya udah pada membicarakan Kalau pasti yang terpilih di antara dua ini Yaitu adalah Hayon atau Seon Nah tapi teman-teman semuanya meragukan si Seon Karena pada saat latihan mereka melihat si Seon itu jatuh Terus terjatuh gitu Nah jadi Seon juga merasa aneh kenapa dia terus terjatuh Jadi ceritanya si Seon ini tiba-tiba sering terjatuh gitu kan Pada saat balet Terus dia juga tiba-tiba kehilangan karet rambutnya Yang berbentuk seperti kelinci gitu Nah tiba-tiba teman-temannya juga melihat kalau ada Hayon yang sedang latihan Lalu karet rambutnya itu juga hiasannya ada seperti kelinci gitu Nah mereka pun mencurigai kalau karet rambut itu adalah milik Seon Nah akhirnya si Seon pun melihat dan dia merasa Apakah benar? Nah walaupun kalau itu pun bukan si Hayon yang mengambilnya Mereka sepertinya percaya kalau permainan tersebut lah Yang membuat karet rambut itu bisa ada di tangan si Hayon Karena permainan ini itu dipercaya adalah permainan yang memanggil makhluk kan teman-teman Jadi setelah makhluk itu dipanggil Biasanya keinginan yang ingin kita lakukan itu akan dikabulkan Jadi misalnya kita meminta untuk mengambil karet rambut milik sahabat gitu kan Jadi nanti akan makhluk itu akan menggantikan kita dan mengambil Membantu mengambil karet rambut itu Jadi sepertinya mereka ini mencurigai kalau si Hayon ini menggunakan mantra atau pemanggil makhluk tersebut Dan melakukan hal yang tidak terpuji gitu Nah apakah kira-kira benar si Hayon ini menggunakan mantra pemanggil makhluk itu teman-teman? Nah kalau gitu Stella Kim reviewnya hari ini sampai disini dulu ya Nah Stella Kim bakal lanjut lagi tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim Semuanya jangan lupa subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim ya Dan jangan lupa juga follow Stella Kim Official di Instagram, TikTok, Threads, dan Cepeto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!